welcome back lagi di brother freaks kita kedatangan tamu nih kali ini yaitu siapa? besly besok libur sekarang itu kita internet gangguan, berhubung, ada tim ini yang datang kita sidap, bang keringat dingin ya aja tim, tanyanya tim, gua ngikut, bukain lah, gua mah apa tuh kurang sehat, ini tanggal tua, tanggal tua di indium ada juga ya? ada, wajiban malah tanggal tua ga dapet tegwan, biar bos juga ngeliat ya bahwa teknisi tau tua muda semua ya, tanggal tua ga ada yang muda dia gimana nih bang? kalo boleh tau dari sagam ini, sagam ini di indium nih ya? di indium om bes, di indium gua lagi ini, lagi rada rada nyampe, lu nanya dulu dah gimana ya? gua belum siap sebenernya nanya nih lu ngasih yang balik lagi ini bang bang kalo boleh tau tanya lu ke aku udah kayak polisi berapa lama apanya nih? kerja di indium? oh, kirain ngejomblo jomblo? omongin? usay, jomblo nih aku padamu bang kerja di indium kurang lebih 4 tahun 4 tahun? kurang lebih, kurang yang gak tau, lebihnya gak tau hahaha bisa bekerja di indium tuh karena apa? karena satu sih, keluarga gak butuh kepala keluarga wajib namanya menafkahi karena ada kerjaan lain ada sih ada sih satu sih faktornya di indium ini kita bisa ketemu namanya pelanggan-pelanggan yang enak pelanggan yang enak berarti setiap pelanggan beda-beda tuh ya? luar biasa emang enak 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 kita juga muak kalau boleh tau sih pelanggan gimana sih? yang enak pelanggan yang enak? pelanggan yang enak? ya, keluarnya wajibnya hahaha jangan cuman gak jauh berarti dari cuan bener kalau sekarang kan hidup itu my life is money hahaha kurang apa sekarang bang? omong-omong asli mana bang? kalau asli sih dari kepulauan Sumatera tepatnya kota Medan Sumatera Utara lebih tepatnya lagi Padang Sidimpuan kota Salak dan lu mau sapa-sapa nih orang Padang Sidimpuan kenal gak sama lu Padang? wah misalnya akhir disini hahaha ya masalnya lu gua gak tau kalau lu orang iya orang Medan sebenarnya logatnya udah logat tetapi bahasa Batak aja patah-patah hahaha panas dingin kalau diajak ngobrol bahasa Batak kalau si cuman bau marga doang beti hahaha gua gak begitu juga darah tetap Batak istri pun dateng dari kampung kasli kampung hahaha marga apa kau tau mas marga pasar ibu pasar ibu ya hmm jangan ngelirkan marga lu iya gak boleh gak boleh gak boleh gitu itu gak boleh lu dateng ke luar marga mahampus lu nah gini bang yang kebetulan gua mau ngasih tau juga kenapa tiba-tiba ada orang India mau kesini tadi siang tapi gua mati pas bang mau main ML mati gua telepon nih yang gua 147 dateng lah bang besli ini makanya pas dia dateng langsung aja gua tarik ya kan soalnya orangnya lumayan enak lu buat ngobol tapi gua tarik apakan bang gapapa bos maaf ya bos mangkir lu kan tapi gua mau tau ini Indie Home ini ini nama PT apa nama pasukan lu ini oh ini benarnya kalau di Indie Home itu kita kerja atas nama telekom group terutama kita bermitra dengan namanya mana ya telekom akses telekom akses telekom akses kita bekerja sama mitra dengan telekom akses yang sendiri dari mitranya PT lagi namanya pencana raya Indonesia yang disingkat KRI bukan kapal perang ya bukan kencana 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 raya Indonesia berarti intinya kencana lainnya telekom akses mitranya mitra kerjanya jadi kita kerja di telekom ini seperti bermitra untuk ojek online ojek online jangan bawa merik gua belum dapet sponsor ojek online bermitra jadi kalau ga kerja ya gitu betah asing tapi betah itu 4 tahun itu ya betah pasti betah karena luar nyari kerja lagi sekarang dari jujurnya dari penghasilan ya bisa di hitung di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah nah iya kalau ibarat yang amin lu siap gedean pengamin tapi misalnya bener lu mau ngomong bisa baik oh tapi gue lupa pakai motor n-mac gila lu asa dibawa motornya n-mac cuman tadi emang denger ga suara kenal potnya kredit 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 ya tapi kan gede juga tuh cicilannya gua aja masih m-beat m-beat udah lo m-mac itu dia kan kita yang penting luarga buat keluarga tapi biarnya kayak enak iya gua mau nanya nih selama 4 tahun ini kan pasti ada lah bahan-bahan cerita gitu kan entah yang nyenepin bang boleh minum gini? minum aja kajangan ga boleh kagadi suruh minum dari tadi oh iya lupa gue takut nih takut jadi agar-agar itu dilakmanin lagi sakit gua sakit makanya gua lakmanin biar ga ngocor darahnya selama 4 tahun ini gua gua mau tau di indium ini eh namanya lu nih ya lu kan kalo kerja kan ketemu banyak orang nih pelanggan? iya pelanggan orang bre gak pernah masak di pasar oh bener 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 kan kampres kan makanya gua tarik kesini makanya gua tarik ya ketemu pelanggan banyaknya ketemu pelanggan ada ga sih kita cerita lucu selama ngadepin pelanggan wah dibilang ada banyak yang paling lucu deh berkesan buat lu yang paling lucu berlekat berlekat gak pernah lupa kalo tidur lu ketawa ketawa gitu banyak sih yang bisa kita ceritain untuk pelanggan pelanggan yang lucu ya satu contohnya waktu pengerjaan di daerah ciputan jadi ada pelanggan temen sih yang bikin lucunya kan kita teknisi itu gak cuman sendirinya jadi ada satu tim berarti dua orang lucunya ini ini temennya cuma sekarang udah resign udah keluar kenapa itu ya gak tau dah dia sendiri karena malunya itu dia yang malu-maluin dia yang keluar kurang tau dah banget tapi kalo ngomong begini kayaknya lu bre yang cuma malu-maluin pokoknya lucu dah sama dia itu namanya sih kita menyebut dia Kopet Kopet bener iya yang paling lucu dia tuh jadi setiap rumah pelanggan ini pasti dia kayak mapap ya kayak ucing apa kayak binatang lah gitu ngasih titik kalau dia pernah kesitu dulu dikit-dikit ke WC dikit-dikit ke WC rumah pelanggan tuh Pak Asli rumah pelanggan pasti ke WC cuman bahasa dia yang kocak mah ke pelanggan kalau dia mau permisi ke pelanggan dia bilang Pak ikut yuk kamar mandi saya kan ketawa tuh kalau pelanggan laki mah masih enak ya nah kalau pelanggan perempuan nguntungnya kagak digamparin ikut bu saya ikut kamar mandi berarti saya langsung ngajak iya harusnya bu saya numpang ternyata temen saya itu yang psikopet orang rangkas halo rangkas bahasa dia ikut itu dan dia kasih tau ke saya permisi atau numpang kamar mandi makanya disitu saya ternyata ketawa kalau pelanggan cowok coba cewek digamparin bingung banget paling berkesan paling lucu yaitu dari sisi kita untuk menarik apa menarik kabel atau pengaktifan Indihome nah selesai itu kan kita biasanya diskusi nih kalau udah selesai aktifasi atau penarikan kabel atau udah online pelanggan tetap kita masih sering diskusi lah sama pelanggan cerita-cerita pokoknya kita kebanyakan merendah itu jenis saya di mana kebanyakan tapi saya mau tanya saya maaf saya menuduk kaki masalah saya saya Masih kerja? Masih kerja? Puci butat Salah coy Sorry ya Tapi tenang Nggak dipakai dong Namanya Sebut saya dia Ricky Wah Ini gimana sih saya itu bre Tuhan diketawa kan bre Ini mah keseringan ya Kalau dia memang parah udah Kurat malunya juga udah pernah melar Jadi waktu itu pemasangan di Area Masuknya itu wilayah Elkom Ciputar Pas saat kita mau pemasangan nih Kebetulan disitu Jaringan baru saja dihidupkan Atau biasa kita sebut Baru go live Belanggan kurang lebih disitu satu komplek Yang baru saya tarik Gitaran empat Sisanya itu karena udah nggak sanggup Minta tolong sama Tim lain nih Ada satu tim lagi Yang namanya Mr. R ini Ricky lah Ricky Ricky Rolanda 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 Dia panjang Ki Namanya Ricky Rolanda nih Saya kasih kasih pelanggan ini Ki kerjain Nah dikerjain sama dia tuh Udah dikerjain dari luar sampai depan rumahnya Bang Udah tau nih dia nih Saya bilang Ki kita di luar aja Ngobrol merokok Udah biarin gitu Yang lain Bantuin di dalem mah Udah saya ajak ngobrol nih Karena yang di dalem lama Tidaknya kesel kali ya Akhirnya dia masuk Dibuka sepatunya Ngelonong bay Toto anaknya pelanggan Kedengeran nih dari luar Pak Pak Kok ada bangke ya Pak Ada bau bangke nih Pak Dari mana ya Pak Tawa aja di luar kita mah Bingung nih udah dibilangin juga Usah bener orang Kita aja di luar Tapi itu orangnya cuek aja Oh cuek Orang kata dia udah izin sama pelanggan Bawa bangke izin sama pelanggan Bawa bangke izin sama pelanggan Cuman kayak gitu Ya tetep Kita Minta maaf Ke pelanggan Kalo Dari Sisi Kita Ada yang kurang Kurang enak Dimaafin gak? Itu rusan belakang Yang penting udah minta maaf aja Nah si R ini Minta maaf juga Minta maaf Kalo Ada kebau-bauan juga Untungnya aja itu pelanggan gak kepada pingsan Minta maaf 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 Oke oke Itu yang lucu Angga mau nanya nih Pasti ada dong nanya-nanya gitu kan ada Ada manis Ada bayi Ada kaya Ada miskin Angga mau nanya nih Yang lu harus punya ngeselin gitu loh Tapi Dana kutip Misalnya ngeselin Menghina ya Ngeselinnya itu gimana sih Ngeselinnya itu yang bikin lu golong tapi lu gak bisa lupa Kata-kata lu Ada Pelanggan yang Ya Pelanggan itu pasti ada plus minus ya Yang tadi Yang plus ya Yang minus ya Ada Malah Kalo Untuk kita nih Bagai teknisi Kebanyakan Kalo Teknisi ya Kebanyakan ini kita sebut Kalo pelanggan yang UX sama teknisi Berani Saya bilang Bukan apa-apa bos ya Masih tau doang Itu Kalo gangguan ya Pasti ditanganinya lambat Pasti ya Pasti Pasti ya Tanganinya lambat Karena apa Kita aja di Cuekin Padahal kita udah Ajak bercanda Ajak ngobrol Kita udah nerangin masalah produk kita kayak gimana Tapi tetep Biayanya acu Atau Kitanya dicuekin Air setetes Gak ada Coba itu Gara-gara Pelanggan yang lambat Nah Bahasanya gini bang Kalo Pelanggan Menghargain kita Gak mungkin kita Menghargain pelanggan Tuh Nah Ini kan kebalikannya Kita udah datang dengan Ngerjain Itu sampai aktif Panas-panasan Air setetes Gak ada Baru mana itu bang Kakak lo kok udah Minta lingis gitu Wah udah dibilangin Kemarau apa ini Darah Gitu Masih juga aja Oh tetep banyak cuwek Muka lo kali ngeselin Jadi dia kurang paham Bisa tanya mah Pengukul Ya Buat makan-makan yang lama ada kan Di konsumen Sebagian besar Banyakan sih Banyakan ya Gak ada Oh Gak ada Jangan kasih Jangan kasih Teklisi Tapi gue ngasih Eh Wah Enggak Gue bukan masalah keaturan Intinya Ya kan gue mikir Gue kemanusiaan lah Itu kan Hak kita Keusiaan Bukan keusahaan Kalau bersama ngomong gitu ya Bodo amat Gue manusia udah capek-capek Naik turun Turun bro ya kan Lalu Masih ya Gue kagak ngasih buat makan Cuman dikit banget Pak Wah Udah Masih padang Gue bungkus Pake ceban Mana Rokok 21.000 lagi Abis lagi Rokok 21.000 ini Kurang 1.000 Tapi Tapi Inilah Ini mah di luar peraturan telpon Ada pasti Ada Lebih enak sama kita Kalau kerjain di Perkampung-kampungan ya Perkampungan Lebih ngerti Bahasanya sih bukan perkampungan ya Ya bukan perumahan Lebih enak Lebih ngerti Minimal air putih aja ada Iya Maksimal AM Hahahaha AM Air mineral Oh emang Hahaha Gue nguruh merah lu Jangan negatif lu ya Air mineral Emang sih ya Tata Emang Kalau orang-orang yang Kalah menengah ke bawah itu Lebih Nah Cerita yang enaknya itu Ya itu Kebanyakan kita Kerja di Kayak Orang-orang Menengah keatas lah Bahasanya tuh Itu Kita yang udah Usahakan Dari Biasanya kan Pasti deh Pelanggan banyak Yang bilang Saya udah daftar tiga teknisi mas Udah daftar tiga sales Tiga teknisi udah datang Mas sini Nggak bisa diusahain Ya udah Kita datang nih Kita usahain Bisa Yang mainin kali Eh Gue orang mainin Enggak berani Enggak berani Enggak berani Artinya What is my life Tetep Prioritas Kita nyari yang halal Bener ya Rejeki untuk Cicraannya bagus ya Hahaha Buat anak istri Enggak boleh Enggak boleh Oh pernah Ya pernah berkali-kali Hahaha Sekali doang Iya Sekali doang Misalnya gini nih bang Halo Halo Gua kembali lagi Ada Gua inget tadi kan ngobrol di depan sempet Lu pernah kata yang ngasih ini Sampai digerek ke tayu di atas Yang dicekutat Oh Pak Ameda juga katanya itu Oh Marga apa Marga apa Marga apa Tancit Oh Iya Marga Cuman Di satu Kalo di orang baca itu Kita masih satu keturunan Itu dia ceritanya itu Udah tiga teknisi Yang dateng Itu jaringan depan rumahnya Tapi Apa Lost Mati Kita nyari Jaringan Gak jauh lah Dari pelanggan itu Kita usahain nih Ketarik Itu Jujur aja bang Kita masang Dari Awal Sampai Aktif Itu gak kita masukin rumahnya Di luar Luar biasa Rumahnya dua lantai Rumahnya lebar-lebar Dua rumah tuh Cluster Berde lebar rumahnya Itu gak kita masukin Gak boleh masuk Gak tau gak boleh masuk Atau gimana Tapi gak diijinin masuk Aktifasinya gimana dalam Pokoknya kita naik Naiknya itu pakai tanggap yang kita bawa Lantai dua Lantai dua Nah Aktifasinya di Di Depan kamar Itu pelanggan Rapi Ini Ya itu Kita ngerapiinnya dari luar Pokoknya gak boleh Dalam Kita lewat luar Wah luar biasa Benernya ngasih minum lu Pakai tali Kayak ngimbak Mending Kayak begitu Ini mah Lebih kejam dah Bener dah Itu pelanggan Mudah-mudahan nonton ya bu Kokiatnya Di mana? Di mana? Di mana? Lu disebut Gak mau kok Gak mau kok Gak alcandai Nah Gak doang Jangan kreatif Ini Cuma lebih parah Bener dah Terus Udah aktif karena dia rumahnya gede ya kita kita biar gimana dia dapat sinyalnya semua terjangkau ini kan kita masalah di luar produk ini kita berapa kita jual lah namanya modem itu yang semua tahu bre nah itu kan bukan produk saya itu masang di rumah sebelahnya lagi karena nggak boleh kita masuk lebih ingin mau lewat makanan kabel kabelan ya namanya kabelannya ini bingung mau lewat mana kita pakai kabelan kita pake kabelan disuruhlah kita ngebor bingung kita belum saya terutama di 24 tahun dari telekompok belum ada ngebor dari telekompok nggak ada sih ya dari telekompok mah ada cuman bergantian gue nggak boleh ngebor itu gue nggak semua gue baru habis suruh morong gue ya enggak lu baru satu kan ada ratusan gue nih kalau lewat cantor lu tuh ya kalau di apel tuh ratusan cek ya berapa lapis? atau bisa kain gue kali nah ini kita kan nggak ada bor saat itu kita akalin nih pintunya kita coek dikit nah jepit dah tuh yang di depan kalau kabelan mah kita juga nggak masalah ya yang bikin masalah nggak bisa ditutup pintunya pintunya nggak bisa ditutup tau tau dia bikin laporan itu 147 padahal kita udah edukasi nih kayak si abang lah tiba-tiba pas baru masang kalau ada pemasangan baru atau yang udah lama tenang dengan teknisi itu ketengan loh belum monet belum monet jadi ketengan dulu lagi nggak ngerokok bang tadi dia bang ngerokok? nggak ngerokok yang murah maksudnya nggak bagus juga udah saya disip tau ya foto siapa dipotong tuh nah udah kita infoin jangan laporan 147 karena ini kasih garansi pemasangan baru kita yang pegang selama 2 bulan sampai saya bikin alesan lah bahasanya gitu bagi saya pak foto penapa laporan 147 performansi saya yang itu belum pak tetap aja di laporan 147 padahal itu bukan Indyong loh ya pak di luar Indyong nah di luar Indyong yang bikin ini tapi dia lakukan yang ingin di dalam kita sudah di sana gak ngerti dia gak ngerti ini lu ngerti? enggak sekarang dulu ciputatnya bagian dia mana? bina apa masih di ciputat? bina bang betulan sekarang di serpong tapi tetap masih satu gila yang telpong cuma ada antornya aja serpong lo apa? ada lain serpong sama rumpin rumah di tinggal rumah mana? di daerah mana? di daerah mana? di daerah berpenduduk begitu susah gue mau ngomong lagi asli rumah di tinggal daerah mana? daerah berpenduduk ya kali rumah di kantongin kalau tanya halamatnya di mana sih? oh iya kambung Cibadak nomor 48 kok terus diajalin kambung Cibadak kambung Cibadak nomor 48 RT1 RW2 Desa Suradita Kamatan Cisau kambung Cibadak kubung Cibadak kubung Cibadak kubung Cibadak kubung Cibadak kalau mau ngirim paket hahaha kok udah dekat dari kantor ya? ya kurang lebih 15 menit tapi sementara gak keterin lu angkot? gak udah ngerti anggot 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 bahwa gila ga ngerti anggot gila gila udah 4 tahun saya mau dijawab iya gila lu gak 4 tahun kubung Cibadak ya sukunya harusnya kandang muslim bang ya 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 saya sih selanjutnya ini yang bikin saya mitra ini yang bisa mencana Indonesia inilah apa renposen apa renposen bang Terima kasih Pak Danar, Terima kasih Pak Nanggang B.O Sekarang sih belum Di sini saya sudah jadi professor Untuk karya Sampai ngajak sama rumpir Lu lanjut atau? Doain aja Masa ada innennya, teman? Ini banyak Ya 72% Lu udah tenia kalah Berarti punya tim ya? Punya tim Boleh nggak timnya saya bawa ke sini? Silahkan Boleh Cuma-cuma-cuma enggak? Tidak ada terokok sama Padahal di sini pasti makan Bisa jangan dicokokin aja Pak Cokokin abad Cokokin rokok begini? Bulu banget Terus Gue pernah dengar ya Ada nama Orang lapangan Pasti dulu ketemu sama Namanya Siapa? Ini besarinya Oknum-Oknumnya? Ya Oknum-Oknumnya Kalau kan Nalang Siapa bangun biasanya Pak Biasanya Pak Masa Cuma Oknum-Oknumnya nih Kalau kita ibadah jalan semasa loh Nggak tahu Baru juga naikin tiang bang baru-baru berdiri kalau pelanggan terima kalau tidak, lebih bingung kita batal kalau tidak, kita lagi ada bejeki jauh indah bagus ya, paling gotong royong mungkin hukum-hukumnya doang yang dapat tanggung jawab dual nama kita kan kalau dibintain yang gede, tidak ada duit kita, tapi kalau buat rokok doang lah, kalau kita ada jeki, kita kasih bareng-bareng, jadi dibawa balik serah sih, tidak apa-apa bang kalau rokok dibawa balik juga, mati bareng itu kan, mati 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 tapi berhenti rokok ini ngomongnya jomblo ngomong-ngomong a1 tidak ada satu tidak ada yang kedua, tidak ada yang lihat tapi sudah jadi takut merdua lihat ini sudah nonton bingung kalau koreknya dibonek, korek boleh juga apa? koreknya boleh nggak dibonek? kalau koreknya boleh dibonek? nah, koreknya boleh nah, lebih baik korek yang hilang kalau ada korek nggak ada korek, nyalain kapan? kenaga, nyalain korek kalau misalnya ada korek nggak ada korek, kita balikin naga ini sih kita ngobrol-ngobrol sekali bang kebetulan nih ya kan sebenernya gue bener-bener gue dihombang cuma kita di salesnya makanya gue banyak-banyak gue gak tau sama kan kita beda BBC ya beda BBC, beda M&M banyak aku juga sih yang tau juga gitu-gitu kayak buat ngajak dulu lu gak tau? gue gak tau sama sih lu terkenal apalagi disini ya Pesli Pasaribu XTO Serpong hero-nya Bu Tirja hero-nya Bu Tirja hero-nya Bu Tirja hero-nya Bu Tirja ini saya tipik dulu kalau ketemu saya besli lagi besli besok libur lagi besok libur lagi tapi mungkin lu gak ya dari kecil ini di telekom ini kita itu disini gak ada namanya ruginya karena kan kita gak menafik lah jaringan internet apalagi teknologi semakin maju paginya lagi gini kena covid ya kan nah gue mau nanya kalau lu kerja 4 tahun 4 tahun ini maksudnya kan pas sebelum covid kan perbedaannya sesudah sebelum covid pas lagi covid iya pemasukan lebih besar kan apa bener lu? jujur aja pas awal-awal covid lah jujur aja lebih banyak berapa? progresan bisa 50 kali ini berarti misalnya berdoa dong semoga covid yang berjalan-jalan kalau misalnya ya berlalu cepat-cepat saya yuk menjalan-jalan benar-benar kalau pemasukan nomor itu kan itu kan rejeki rejeki kalau kita berusaha kan pasti ada jalan sekarang covidnya udah nambah sekarang belajar udah tetap ketuka kerja udah tetap ketuka udah gak muncul lagi berarti tetap aja tetap lagi gangguannya hape kan sekarang udah gak ada yang tulali-tulali itu dia kota dari mana? internet bukan? iya nah itu dia tapi lu mobil atau kota? apa internet? home? internet? home? bingung juga berlalu berlalu lah cepet berlalu kalau ditekimah ada yang ngatur ada juga cuman cerita lucu dari covid pas baru-baru ini mah teman lagi bukan lu nih lu kayaknya lu kayaknya buang nama lu kayaknya ini ini mah cerita teman lu itu sih lucu jadi dia masang di pelanggan pas udah kelar pemasangan si pelanggan laporannya dia anaknya baru kena covid masak gini jadi bingung mau datapin dia bingung mau gimana? oh masang nih iya lah udah kelar baru nabarin baru nabarin kalau dia kena covid iya anaknya dan masangnya masingnya di situ juga masingnya di situ masingnya di situ masingnya kena covid masingnya di situ osit harusnyaER maksudnya 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 Dulu kan baru-baru keluar mah, semuanya mahal Masker ya, terlumpur ya Tapi lo gak pernah? Itu hal lah, amin-amin Dari COVID Gue surah binan nih, gue gak teman-teman Bilak Bistaku Mestaku Gue dengar Gawasan nasi lagi Bang Besi Ini Tau mulu gue Gawasan jalan banget Terus rencana nih, gue pengen ini sih Ada sarapan lagi gak sih Gawasan jalan Gue anggap Gawasan jalan ini Gawasan jalan-gawasan yang jalan Gawasan jalan Gawasan jalan Karena semua Tadi saya COVID Semua pandemi kan Nah, itu gak tukar Gak ada libur itu yang gue liat ya Gak ada libur Bahkan gue pernah liat Karena gue pasti cukup semaksan Gue nampak Atau 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 Pengennya itu Menung Alpong Grup Tumpah lagi kita Di Bungan aman BWNN Pak Erick Sohir Tolong pak Amap 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 Sebagai teknisi itu Di jaman pandemi kayak gini Bang Resikonya kan ya Apalagi Banyak yang udah berkeluarga Bang Begitupun yang masih muda pasti pulang ke rumah orang tua aja kita waspadai orang yang di rumah kita mau berasa kita sehat saya berharapnya sih adalah kita sebagai teknisi ini ada anggung jawabnya dari penggunaan mitra kita dari yang pengguna itu yang kita harapin benar-benar sih di dengar bisa direalisisasi pak nanti pira ke masalah WC FDU loh ya biar pira apalagi sekarang dengan sistem yang baru sih saya merasakan sistem pemasangan ya saya hebat pendaftaran agak besar yang benar-benar itu dia yang pengaruh untuk kita juga sebagai teknisi lumayan dari sisi salespun pastikan berpengaruhnya kita kita dapat order itu dari mana kalau bukan dari penggunaan penjualan marketing yaitu dari sosial dari mana jadi pas saat di follow up dengan marketing kita mereka kaget ataupun menolak karena sistem pembayaran deposit yang bukan deposit yang pembayaran pembayaran di awal sebesar itu oke ini kita dulu ya ya benar juga sih karena kita kan kita kan GUMN ya mau pakai nggak untuk jadi coba tolong di atas benarlah kami para alam swasta dari kami saya teknisi dari indiho ini mah buat bos kita buruknya bukan untuk hape indiho saya juga bangga ya saya juga bangga ya saya juga aku juga kekurangan kok ada lapangan ada lapangan entah itu teknisi karena kekurangan semua orang yang baik makin tahu makin lebih baik dan yang kuada berbentuk juga emang berpengaruh kalau pelanggan ini pendapatan bulanan itu sangat berpengaruh nah emang mukanya mental kan kita diberi pertarikan makanya tadi saya bilang merenggahkan diri saya bapak ada cerita banyak sama pelanggan lancar itu dulu kalau kalian nanti oh iya enak-enak makanya untuk para pelanggan juga mengerti kami bapak ibu semuanya pelanggan kami ke orang lain kalau ada nampuan internetnya terutama itu jangan sabar karena karena saya namanya menjari sosial internet mudah cepat tersebar bahasanya kalau si abah komplain sosial jadi ramai gini ya jadi pendapatannya juga jadi kurau kalau pelanggan jadi mikir jadi bahasa ininya nantap putih ya mati lagi tapi kita juga harus menjualkan juga untuk menjualkan kita bisa berkati dalam arti memang masalah kuas penggoyangan yang diisi nah ya bang ya makanya saya lancar segala usahnya juga nah memang ada kalian kesel juga kalau orang kator jangan kasih jangan kasih jangan kasih jangan kasih aduh itu itu orang kator 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 iya asyik itu kan asyik juga asyik alam asyik udah oke abang mesti ada kata-kata ngot jarangan gue gak dengar itu kata-kata paling kuitif bro ada temutirnya buat kalau 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 bukan kata-kata cahaya cuman kata-kata bijak kata-kata semangat aja ini bahasa dari dulu maksud apa prinsip dan motivasi saya satu contoh lebih baik daripada seribu kata-kata berarti semua intinya action 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 bisa berlar mati tulis oke gila sampai makasih banyak kita ganggu waktunya seadanya juga dikongan siteng doang ada gulanya lagi diabetes dikongan 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 untuk para daerah serpong rumpin yang mau masang bisa buat mba sg lu punya IG punya IG nanti bakal gua taruh IGnya disini facebook banyak twitter twitter IG wice 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 lu main micet juga wah bini nya nih main micet nanti gua simpen IGnya ngomongan wiki bisa saya langsung dikongan 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 maaf terima kasih semua sampai jumpa bye Bye.